Sekali lagi, bor di Solo itu dari dulu memang tinggi, apalagi kita dapat kiriman pasien-pasien dari luar kota. Kalau luar di sini memang sudah sangat penuh, makanya kemarin saya berkoordinasi juga dengan Turisma dari Kemensos. Kemarin sudah membantu ada tenda dan velvet, yang ini kita sebar ke tujuh rumah sakit di Solo, ini mau ditambahin lagi. Tujuh tenda, bar tenda sepuluh velvet. Makanya room kit lab kita aktifkan dan mulai menerima pasien juga, room kit lab. Lalu kita nanti akan, kemarin sudah koordinasi dengan Pak Danrim juga, nanti kita akan ada penambahan tenda-tenda untuk merawat orang lebih banyak lagi. Ada rencana mau dipindahkan sekarang, maksudnya kan kemarin itu kan sudah sampai memudah sangat beberapa terlalu. Iya benar, ya rencananya seperti itu. Ya tidak, bebannya tidak hanya di muardi saja. Nanti disupport oleh room kit lab. Itu kan cadangan terakhir itu, dan ini sudah mulai kita pakai. Nanti langsung bisa dibawa tuh? Ya nanti koordinasi dulu, kalau bisa ditangani di sana ya biar ditangani di sana. Tapi room kit lab ini khusus warga Solo ini. Harus ada rujukan mau kemasan ya? Iya. Makanya kemarin saya kadang-kadang protes loh. Pasien dari luar kota, nggak ada surat rujukan, diantar oleh mobil pribadi, diantar oleh keluarga itu kan nggak boleh. Kemarin saya sempat protes itu. Tapi sekali lagi, ini kan masalah kemanusiaan. Ya semua pasien kami terima. Terima kasih, terima kasih.